Seorang ibu di Bojonegoro tega mengajak anak kandungnya hendak terjun dari atas jembatan setinggi sekitar 20 meter. Mengetahui hal tersebut, warga berusaha menyelamatkan keduanya. Inilah video amatir yang terekam oleh salah satu warga yang memperlihatkan detik-detik penyelamatan terhadap seorang ibu dan anak yang ingin terjun dari atas jembatan. Kejadian percobaan bunuh diri tersebut terjadi di atas jembatan Sungai Ketek, Kabupaten Bojonegoro. Belum diketahui pasti motif yang mendasari aksi neka tersebut. Parti ini saksi mata mengatakan dirinya mendengar teriakan anak perempuan bersama ibunya tersebut. Ketika dilihat ternyata sudah ada seorang ibu dan anak kecil berada di pinggir atas jembatan ingin melakukan terjun ke sungai. Itu kejadiannya sekitar pukul berapa bu? Tengah 10. Tengah 10. Itu yang berusaha menyelamatkan dari warga sini atau pengendara yang lewat? Pengendara yang lewat. Untuk penyebab percobaan bunuh dirinya, maksudnya bagaimana? Oh kurang tahu. Rumahnya mana juga nggak tahu. Cuma dari situ anaknya nangis. Anaknya nangis gitu. Anaknya itu posisi digendong atau? Sudah diturunkan. Oh sudah diturunkan di situ lah. Mau diajak bunuh diri sama ibunya gitu. Terus ibu sama yang berada di warung kopi ini tahu kejadian itu langsung melihat ke sini. Jadi sini aja, tidak ada yang naik ke atasnya. Keduanya kini telah diselamatkan oleh warga. Kasus tersebut patut menjadi perhatian bersama khususnya pihak keluarga. Edo Jodi Aldian, JTV, Bojonegoro. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.